Allahumma z'alli ala muhammadin Gullukum ra'in, wagullukum mas'ulun an-ra'iyyati Setiap jiwa, setiap kalian adalah seorang pemimpin Dan setiap pemimpin pasti akan dimintai bertanggung jawabannya Atas apa yang dipimpinnya Terima kasih 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 kawaminah penegak-penegak pengayau-pengayau bil kisti dengan adil kis disini adalah tengah-tengah kenapa kau gak adil kenapa kau gak bil adil karena yang hanya bisa berbuat adil hanya satu yaitu kisti Allah kita berusaha bil kis berusaha untuk adil siapa yang disuruh disini adalah kanjeng Nabi Yuna Muhammad dan umatnya kanjeng Nabi Yuna Muhammad harus berbuat adil kalau di dalam hatinya ia beriman suhada dan juga harus berbuat adil tak kala menjadi menjadi saksi jadi sarannya untuk menjadi saksi bil kis harus dia itu mempunyai jiwa-jiwa yang adil jiwa-jiwa pemberani untuk mengatakan yang hak itu hak yang batil itu batinya makanya sarannya seorang saksi di persidangan misalnya itu dia harus mempunyai jiwa yang adil jiwa-jiwa pemimpin 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 atas dirinya sendiri sendiri setiap jiwa-jiwa setiap kalian adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintai bertanggung jawabannya atas apa yang dipimpinnya kita juga sebagai pemimpin setiap yang berjiwa yang mempunyai jiwa yang hidup ini adalah pemimpin dan bahkan manusia itu dijadikan oleh Allah di atas bumi ini sebagai seorang pemimpin pemimpin sebagai seorang khalifat khalifatuh fil ardi Al-Baqarah ayat 36 Alhamdulillah 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 tak kalau berdialog antara malaikat dan Allah Allah mengatakan kepada malaikat bahawasanya ia akan menjadikan manusia Bukan menciptakan Menjadikan manusia Menjadi holifah Di atas bumi Di atas bumi Kalau kita Buminya ini Kalau kita bunyai Ini Jasadi ini Harus kita pimpin Kita asalnya dari Tanah Harus kita pimpin Sifat-sifat ketahanan kita Kita harus pimpin Harus pimpin Makanya kita Sudah beriman Ditantang oleh Allah Untuk selalu menegakkan Harus selalu mengayomi Dengan adil Menegakkan keadilan Mengayomi masyarakatnya Dengan adil Dan apabila ada sebuah permasalahan Dan butuh persaksian Juga persaksiannya Harus Adil Lillahi Ingatlah Harus digarisbawahi Bahwasannya Perbuatan adil kita Persaksian kita Jangan lupa Jangan salah Niat Semua itu Kita niatkan Karena Allah Karena Allah Karena Allah Orang tua Orang tua kita Sendiri Sendiri Salah Sampaikan Salah Benar Sampaikan Benar Tak boleh Ditutup Tutupi Dan juga Kepada Orang yang kita Saksikan itu Gadi Walaupun Orang itu Orang yang Yang kaya Tidak boleh Kita itu Tidak Adil Harus Adil Kukayai Nanti kita Dikasih Amplom Tempel Enggak Bo Enggak Boleh Berpihak Karena faktor Gagak Kekayaannya Al Fakiron Atau Sebaliknya Kita Memihak Kepada Yang Fakir Yang Miskin Sakno Yuh Di Mis Miskin Mis Fakir Sidi Kuti Kuti Ayah Ini Terjadi Tak Kalau Ada Sahabatnya Rasul Seorang Yang Beriman Dia itu Mencuri Baju Besi Mencuri Baju Perang Kemudian Dititipkan Kepada Seorang Yahudi Siapa Namanya Siapa Tomah Bit Kubaid Walaupun Dia seorang Yang Yang Beriman Namun Apabila Melakukan Pencurian Dan Kita Dijadikan Sebagai Saksi Walaupun Dia seorang Islam Seorang Beriman Kita Harus Bilkis Harus Menjadi Saksi Yang Adik Ini Tidak Tidak Boleh Karena Faktor Sama-sama Muslim Sama-sama Beriman Kepada Allah Kemudian Kita Pro Walaupun Itu Saha Itu Saha Tidak Boleh Itu orang Yahudi, itu orang Nasrani, itu musuh kita, terus kita tidak tegakkan keadilan, itu enggak boleh, itu bukan ajaran Islam. Walaupun kegagian, walaupun orang itu suki, kaya, ayo kita pelukuduh yang kaya itu, ayo kita peras yang kaya itu, enggak boleh. Atau yang kita saksikan itu orang yang fakir, tapi kalau dia mencuri, harus kita, harus kita tegakkan keadilan, dia mencuri, bohong untuk makan, mencurinya tetap salah, tetap salah. Maka Allah yang lebih tahu kemaslahatan di antara keduanya, geni dan fakirnya. Jadi ada juga orang yang bersetuju, yang satu gani, yang satu kaya raya, dan yang satu fakir, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin mengadu kepada engkau tentang sebuah hal, satunya kaya, satunya miskin. Apa kata Rasulullah? Ini yang miskin nih, mustahil dia dolin sama yang kaya, pasti yang kaya ini, yang menindas ini. Terus turunlah ayat, ayat An-Nisa 135 ini. Jadi enggak boleh, karena faktor rohuni, terus kita enggak berbuat adil, atau faktor fakir, miskin, terus kita tidak bisa berbuat adil, karena saknu. Karena kasihan harus ditegakkan, yang salah, katakan salah, yang hak, katakan hak, yang benar, katakan benar, yang batil, katakan batil. Dalam suatu kasus, yang memang salah, salah, katakan salah. Habis itu kita bantu. Kenapa kamu kok nyolong, kenapa kamu kok mencuri, hubungnya tetangganya. Tidak ada yang bisa aku makan, ya salah, mencuri nyazah, salah. Harus dikasih hukuman, kemudian, karena kehilafan kita, ketidaktahuan kita, ketoriban kita, tak kalah ada tetangga, yang tidak bisa makan, tak kalah ada tetangga, walaupun rumahnya gedung, tapi dia banyak hutang, walaupun tetangga. Kita, rumahnya gedung, tapi tidak ada yang bisa dimakan, karena itu semua, karena ketoriban kita, ketidaktahuan kita, sehingga kita tidak bisa berbuat adil. Makanya kita itu berusaha, untuk berbuat adil, minta kekuatan kepada Allah, agar kita bisa berbuat adil. Kalau ada tetangga kita, tidak bisa makan, karena ketidaktahuan kita, karena keduaiban kita, kita minta kepada Allah, agar kita dijadikan wasilah, agar bisa membantu tetangga kita. Kalau ada tetangga kita, maka janganlah mengikuti kalian, awal nafsu, kalian, karena awal nafsu itu, menjurumuskan kita, kegembang dosa danis, danis teantak tilu, agar kalian bisa berbuat adil. Jadi tidak boleh, karena faktor kaya, terus kita, lupa, silau men, sama kekayaannya, takkan wajah, istabela ini, orang kaya ini, pasti menangi, pasti cairan, enggak go, enggak boleh. Tidak sebaliknya, yang miskin, yang fakir, kita pilih langsung, miskin ini, pasti ini, ditolimi, ini, yang miskin ini, belum tentu, belum tentu. Makanya kita tidak boleh, faktor gani, faktor fakir, kita, kita tidak bisa berbuat adil. Harus kita berbuat adil, harus kita, harus kita bisa menegakkan keadilannya. Kalau bukan kita, siapalah, siapa lagi. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapanlah, kapan lagi. Kalau tidak dimulai dari hal yang kecil, kapanlah, kapan lagi. Mau nunggu yang besar, dia kalau masih diberi umur, panjang. Sekecil apapun, kita harus bisa berbuat adil. Berusaha untuk berbuat adil yang menyempurnakan. Kusti Allah, kusti Allah. Wa'id tahu. Dan jikalau kalian tahu, memutarbalikkan kata, tadi bilangnya A, sekarang bilangnya B. Tadi bilangnya tahu, sekarang bilangnya tidak tahu. Bodohi. A itu menolak, aku tadi tidak mengomong gitu. Aku tadi mengomong A. Padahal dia mengomong B. diputarbalikkan dan menolak kebenaran, menolak kejujuran. Padahal dia sudah jujur. Tapi karena tidak enak sama kerabat dekatnya, sama tetangganya, sama sahabat-sahabatnya. Padahal salah sahabatnya itu. Karena faktor tidak enak, terus dia, itu rindu. Menolak kejujuran, menolak kebenaran, maka harus ingat. Maka sesungguhnya Allah, dengan apa yang kita berbuat, Allah itu mengetahui secara detair. Tidak boleh ada pengingkaran di dalam dada kita, walaupun tidak ada yang tahunya. Ya ayuhaladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kalian. Ada orang yang beriman, tapi tidak beriman. Ada orang yang beriman, tapi tidak beriman. Ada orang yang beriman, tapi tidak bisa berbuat adil. Ada orang yang beriman, tapi tidak bisa memberi kesaksian secara adil. Banyak. Makanya ini disinggung oleh Allah. Kebanyakan orang yang tidak bisa berbuat adil, itu kebanyakan orang yang beriman. Na'udzubin, na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk hal yang demi kiannya. Makanya, yang tidak bisa berbuat adil, orang yang beriman. Orang yang tidak bisa memberi kesaksian secara jujur, orang yang beriman. Namun, disinggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala disinggungnya. Eh, orang yang beriman, bunuh. Jadikanlah kalian, jadilah kalian kawamin nabil kisti. Penegak-penegak keadilan. Karena kebanyakan orang yang beriman, karena faktor, dirinya, faktor, ayah ibunya, faktor, kerabat dekatnya, faktor, ketakang dekatnya, faktor, sahabat dekatnya, faktor gani kekayaannya, faktor fakir kemiskinannya, sehingga mereka tidak bisa, kawamin nabil kisti, tidak bisa menegakkan, keadilannya. Bahkan menolak, bahkan talibu, memutar balikan, yang tadi rawon, suri, sutuhnya. yang tadinya jujur, terus berbohong, berbohong, karena gak enak, gak paham, aku, bingung kukurin. Wadah, tunggok kukurin, api, gak enak, aku, aku jujur, gak paham, ini. Tunggok kuih, gak enak. Gak boleh, gak enak, gak enak, harus, bisa, kawamin nabil kisti. Tidak boleh, kita malahkan, teriul hawa, maka, kita tidak boleh, mengikuti, hawa naf, hawa nafsu kita, sakno, ataupun, yang peniatan lainnya, sehingga, kita antak, tidak bisa, berbuat, adil. Ya, yang amanu, wahai orang-orang, yang beriman, aminu, beriman, dan kalian, bila, kepada Allah, banyak orang, yang beriman, kepada Allah, aku mengakunya, saham, saja, beriman, kepada Allah, tapi yang diimani, adalah, hawa naf, sunya, mengaku, bahwa, tidak ada Tuhan, selain Allah, la ilaha, illallah, namun, kenyataannya, dia mengimani, hawa naf, sunya, mengikuti, ajakan, hawa naf, sunya, dia mempertuhankan, hawa naf, sunya, tidak mempertuhankan, musti'aw, musti'aw, wa rusulihi, kita juga harus beriman, kepada rusul, wal kitabin, dan juga kita beriman, kepada kitab-kitab, yang diturunkan, yang diturunkan, kepada para rusul, wal kitabin, dan juga, kepada kitab-kitab, yang diturunkan, sebelumnya, kita harus beriman, kepada rusul, rasulullah muhammad, sallallahu alaihi wassalam, dan juga, kita harus beriman, kepada al-qur'an, yang diturunkan, oleh Allah, kepada rasulullah muhammad, sallallahu alaihi wassalam, dan juga, kita beriman, kepada, kitab-kitab, yang diturunkan, sebelum, rasulullah muhammad, sallallahu alaihi wassalam, kitab, sahur, kitab, tawrat, dan juga, kitab, injilnya, omayyakfur, dan barang siapa, yakfur, menutup hatinya, menutup keimanannya, billah, dari Allah, omalaikatihi, dan menutup hatinya, dari malaikat, tidak beriman, kepada Allah, tidak beriman, kepada malaikat, wa kutubihi, dan tidak beriman, kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan tidak beriman, kepada para, umusannya Allah, wa yawmil akhir, dan tidak beriman, kepada hari ah, akhir, maka sungguh-sungguh, dola, dola, dalam, ba'idah, orang itu, tersesat, dengan kesesatan, yang ba'idah, yang sangat jauh, jauh, angil, kalau sudah kejauhan, sesatnya, angil, karena cuma, satu meter, mau belok kanan, bingung, dikasih tahu mas, ke kanan, kenapa ini, ke kanan, kok jalan buntu, kok, curang kok, ya, belok kiri aja, masih big, masih bisa, tapi, kalau nyasarnya, kalau sesatnya, sudah terlalu jauh, sulitnya, sulit, makanya kita, sebagai orang yang beriman, kita harus betul-betul beriman kepada Allah, jangan beriman kepada selain Allah, Allah, kita mempertuhankan Allah, jangan kita mempertuhankan selain Allah, Allah, tidak ada Tuhan, selain Allah, Allah, tidak ada Tuhan, selain Allah yang kita sembar, selain Allah, tidak ada Tuhan yang kita abdi, selain Allah, dan tidak ada kecintaan kita, selain kepada Allah, kepada Allah, jangan sampai, jangan sampai kita meng-cover, menutup diri kita, dari keimanan kita, kepada Allah, aku tidak mau beriman kepada Allah, aku tidak yakin adanya malaikatnya Allah, aku tidak iman kepada kitab-kitabnya Allah, aku tidak mau beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah, aku tidak percaya adanya hari dia, kiamat, ini adalah rukun iman, yang enam, cuma kurang satu, yang satu apa? Beriman kepada kau, kotak dan kotarnya Allah, Allah disempurnakan dalam hati sena, nabi, jadi kita harus beriman kepada yang enam, pertama iman, aman tubil, aman tubillah, terus, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil, akhir, terus, yang ke-6, yang ke-6, rukun iman yang ke-6, yang ke-6, yang ke-6, datang, yang ke-6, yang ke-6, yang ke-7, dan juga ke-7, yang ke-7, yang ke-7, untuk nabanjirkan, dan juga ke-7, baik-7, yang ke-7, yang ke-7, yang ke-7, yang ke-7, Terima kasih. 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 Terima kasih.